Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Mas Ceku Di Galeri Senapan Angin Ini saya akan menerangkan senapan Predator Sultan Ini predaturnya para sultan ya Oke, sebelum lanjut ke video Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan bantu channel ini Biar makin berkembang Biar bermanfaat untuk para pemula Oke, langsung lanjut aja Ini kita mulai dari laras Ini laras kami menggunakan yang polimek ya kawan Ini laras-laras spesial itu Ini ada tulisan disini polimek gitu ya Untuk tingkat akurasinya Teman-teman pasti sudah pada tahu Untuk predator apa Untuk laras ini Seberapa jitunya untuk laras polimeknya Oke, terus di atas sini Pasti ada dread perdamnya juga Ada tutup larasnya disana Di ujung laras Oke, terus lanjut ke serobong Ini kami menggunakan serobong OD25 Atau 22 ya ini ya Kurang lebihnya segitu Saya belum mengukur ya Karena ini barang baru nyampe disini hari ini ya kawan Jadi saya belum mengukur serobongnya Serobongnya itu OD berapa? Kemungkinan ini sih OD22 Oke, lanjut untuk rail mountingnya Ini yang atas ini ukurannya 12 Kalau yang bawah ini ukurannya 22 ya kawan Oke, mantap ini Bisa dua macam Kalau nggak suka pakai rail mounting ini bisa copot Ini ada baut, dua baut disini Disini ini Ini yang belakang, ini yang depan Itu bisa copot terus Langsung disininya Masang teleskopnya Ini ada juga ada railnya ya Ini yang ukuran 22 gitu Biasanya sih ada yang cari yang ukuran 22 Karena dia lebih kokoh gitu ya kawan Jadi kami sediakan dua macam 12 dan 22 gitu Oke, untuk disini Sudah bisa pakai magazine juga Nah ini kok Ini tinggal copot single suit Cara copotnya Dorong dari sebelah kiri Dari sebelah kiri Set Terus Dicipuk, diambil gitu Terus masukin magazine Dari sebelah kanan Tek gitu ya Sampai ada bunyi tek gitu Oke Terus Lanjut Ke segi Ini Apa namanya Tabung Kami menggunakan tabung Venom 500 cc Jadi buantar ya kawan 500 cc Gitu Montar-montar aja 250 cc itu udah Sangat Banter Sangat cepat Dan untuk ini Dilengkapi oleh Apa Cincin Jadi dia lebih kokoh Saat Ditembakkan Jadi laras gak getar gitu ya kawan Kalau laras getar itu Bisa mempengaruhi Untuk akurasinya Jadi kami Pasang cincinnya Biar tambah mantap gitu Tenang saja Banyak variasinya Tapi untuk harganya pun Bersahabat Gitu Oke lanjut Ini Tempat pengisian anginnya Ini Dia Pastinya udah menggunakan Mini kubler ya kawan Setahu saya Kalau semua Tipe predator Dia pasti Tempat pengisian anginnya Udah menggunakan Mini kubler Beda kalau yang Gejeluk gitu ya Oke terus Lanjut Ke Bagian ini Manometer Kenapa manometernya Ditaruh di Jumper Nah gitu ya kawan Biar Memudahkan Kawan-kawan Saat masang regul Jadi kelihatan Untuk outputnya Berapa gitu Kalau dipasang Disini Adapternya Pasti nanti kan Gak kelihatan Harus Buat Dread disini Harus buat Dread di Jumper Gitu Kami mudahkan Kami taruh Manometer disini Saja Biar kawan-kawan Kalau mau nambah Regulator itu Gampang Gitu Tapi tenang saja sih Mendingan Gak usah pakai regulator Menurut saya Kalau pakai regulator Itu biasanya Kalau Berjumpa dengan Roda Empat itu Gak Gak terlalu kuat Ya kawan Kalau pasang regul Kalau regul Itu buruan-buruan Tipe burung-burung Yang longreng-longreng Gitu ya Itu Kestabilannya Cuman Untuk senapan ini Menurut saya Sudah stabil Untuk anginnya Untuk bagian sini Ini ada Tutup valve Atau Biasa teman-teman Nyebutnya Itu extension valve Ini Bahannya ini Dural Dural Jadi Enaknya pakai Yang kiri Atau yang kanan Gitu Biasanya kan gini Atau gini Gitu ya Jadi Kami memudahkan Biar disetting Atau dikasih Dua-duanya Dua-duanya Gitu Boleh Tenang saja Untuk Sini Ini ada Rel untuk Bipod Ini Relnya Dari ujung sini Dari depan trigger Seriat Terus Sampai Kesini Sampai ujung sini Kelihatan kan Pastinya Kelihatan Ini juga Ada Apa namanya Pegangan Biar enak Megang senapannya Gini Bidiknya Jadi Enggak Luka Kalau Di rel ini Ada Ada tajam-tajamnya Gimana Gitu Terus Dikasih ini Solusinya Biar enggak Sakit Di tangan Gitu Oke Untuk triggernya Kami menggunakan Trigger mat Jadi Enteng Gitu Bagi kawan-kawan Untuk Bidikan Tor Gitu Kalau Apa Triggernya Keras Itu pastinya Kan Dibidik Kalau Ditekan Picunya Itu pasti Oleng Kalau Picunya Berat Gitu Jadi Kami Gunakan Yang trigger mat Yang enteng Sekali Single Bledos Gitu Ya Kawan Oke Terus Lanjut Ini Kebelakang Ke Apa ini Pegannya Ini pegannya Ori Ini Karet Seperti Tembaknya Bapak-bapak Polisi Di sana Atau Bapak-bapak TNI Entah Siapa Yang punya Senapan Api Intinya Ini Sama Tenang Saja Kami Menggunakan Yang Ori Ori Saja Nah Ini Ada Yang Beda Dari Sultan Yang Kemarin Ini Popor Lipat Dan Untuk Setelan Powernya Ditaruh Di Depan Lipatan Ini Untuk Memudahkan Kawan-kawan Untuk Nyetelin Power Untuk Nyetting Powernya Gitu Kalau Enggak Dikasih Ini Kan Nyetting Powernya Itu Rada Lumayan Sulit Dia Harus Ngelipat Popor Terus Pake Obeng Min Gitu Tenang Saja Kami Udah Sediakan Disini Jadi Untuk Nyetel Power Tinggal Puter Ini Puter Kesini Tinggal Sesuaikan Selera Anda Sesuaikan Buruannya Juga Ya Kalau Buruannya Burung Ngapain Power Keras Power Ringan Pun Juga Bisa Tumbang Kalau Burung Kalau Yang Roda Empat Itu Yang Bandel Itu Itu Harus Power Full Mantap Sekali Untuk Ledakannya Biar Tambah Ter Gitu Kayak Senapannya Bapak-bapak Polisi Oke Untuk Popor Ini Menggunakan Yang Cangkul Ini Tipe Cangkul Bukan Yang Grip Bukan Yang Segitiga Wajik Gini Ini Pake Yang Cangkul Dia Lebih Ringan Dan Juga Lebih Elegan Kalau Dipandang Lebih Mantap Juga Lipatnya Gini Ya Kawan Ini Kan Udah Ngunci Kalau Kawan-kawan Mau Benerin Lipatannya Ini Gimana Tenang Saja Jangan Panik Ini Tinggal Dorong Dari Bawah Ke Atas Sampai Kuncian Ini Pastikan Kunciannya Udah Udah Lepas Terus Di Nah Ini Nah Gitu Terus Dikembalikan Set Gitu Ya Kawan Oke Ini Jadi Kalau Mau Nyimpen Di Tempat Tempat Rada Apa Rada Sempit Tempatnya Mau Ditaruh Di Di Bawah Meja Atau Di Bawah Kursi Itu Kan Bisa Dilipat Jadi Lebih Pendek Gitu Ya Kawan Fungsinya Popor Lipat Memang Gitu Untuk Harganya Ini Normal Apa Atau Gimana Untuk Harganya Ini 6 juta Rupiah Ya Kawan Ini Karena Speknya Mewah Sekali Tapi Tenang Saja Tak Kasih Potongan Khusus 10 Orang Pertama Ini Dapat Harga 4 juta 700 ribu Rupiah Wah Mantap Dengan Harga 4 juta 700 ribu Rupiah Udah Dapat Laras Polymax Terus Chambernya Ini Tadi Belum Tak Sebutkan Ya Untuk Chambernya Ini Seri 7 Kawan Mantap Chamber Seri 7 Terus Laras Polymax Dengan Harga 4 juta 700 Dan Belum Lain-lain Ini Harga Spesial Itu Kawan Jadi Buruan Buruan Di Checkout Sebelum Sebelum Kehabisan Stok Karena Kami Ini Nyetok Ada 50 Ini 10 Orang Tercepat Dapat Harga 4 700 Nah Yuk Buruan Di Checkout Dan Untuk Cara Pembayarannya Kami Apa Cara Pembayarannya Kami Bisa COD Dan Bisa Transfer Lunas Kalau COD Tinggal Foto KTP Yang Sesuai Dengan Alamat Kalau Foto KTP Enggak Sesuai Dengan Alamat Bisa Dikenakan DP Atau Kalau Enggak Yang Punya KTP Enggak Berkenan Karena Itu Kan Data Pribadi Ya Bisa Di DP 100 200 Kalau Bisa Si Ongkos Kirimnya Untuk Tanda Jadinya Kalau Enggak Di DP Si Enggak Apa Yang Penting Ada Foto KTP Yang Sesuai Dengan Alamat Gitu Ya Kawan Kalau Untuk Transfer Lunas Kami Sediakan Empat Rekening Ada BRI Mandiri BCA Dan BSI Dengan Atas Nama Satu Atas Nama Bos Kami Abdullah Selain Atas Nama Abdullah Itu Bukan Rekening Dari Pihak Kami Gitu Oke Terus Gimana Ya Mantap Sih Untuk Senabannya Untuk Harga Sekitu Nanti Tak Kasih Bonus Ada Tas Perdam Magazin Tali Sandang Gantungan Peluru Peluru Tas STKS Ada 7 Bonus Bonus Tambah Mantap Harga 4.700.000 Dapat Senapan Dan Bonus Bonus Dimana Lagi Kalau Enggak Disini Ya Kawan Buruan Di Order Ya Gimana Ya Menurut Saya Sudah Ya Sekian Dari Saya Saya Tutup Ya Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Salam Satu Opi Dan Salam Jedar Dari Kami Selam Selam Selam